Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Hari ini 250 orang sertai himpunan seru Anwar letak jawatan Peserta rakyat lawan Anwar berhimpun di luar kediaman rasmi Perdana Menteri Sebelum saya teruskan ulasan dan juga reaksi saya terhadap 250 orang yang menyertai himpunan ini Kita nak tanya dulu kepada mereka Apa sebenarnya yang mahu mereka buat? Apa sebenarnya yang mereka mahu? Balik-balik nak suruh orang letak jawatan Balik-balik nak suruh orang letak jawatan Nak tanyalah sekarang, kalaulah Anwar Ibrahim letak jawatan Siapa Perdana Menteri yang anda nak cadangkan? Ha, anda nak cadangkan siapa? Takkanlah nak cadangkan Hadi Awang Takkan nak cadangkan Muhyiddin Yassin Takkan nak cadangkan pula Hamzah Zainuddin Itu kan pembangkang Di pihak kerajaan pula Kalau nak cadangkan Rafi Ziramli Kamu lagi muroyan Kamu lagi tak suka Kalau nak cadangkan Zahid Hamidi Lagilah kamu tak suka Kerana anda kata Dia daripada klaster mahkamah Nak cadangkan Lim Guan Eng Ganti Anwar Ibrahim Lagilah anda muroyan Lagilah anda menjerit Marah-marah Kerana dia bukan orang Melayu Ha Jadi sekarang Nak pendekkan cerita pertanyaan ini Kalau anda nak mahu Anwar Ibrahim letak jawatan Sekarang anda berikan pula cadangan anda Siapa yang boleh ganti Anwar Ibrahim setakat ini Di pihak kerajaan Janganlah anda pula cadangkan di pihak pembangkang Lah bersikaplah seperti pembangkang Jangan pura-pura lupa yang anda adalah pembangkang Kepada 250 orang 250 orang daripada 33 juta rakyat Malaysia ini Nak tanyalah Anda ini mewakili berapa persen rakyat Malaysia yang kononnya Mahu kerajaan Mahu mendesak Anwar Ibrahim letak jawatan Berapa peratuskah anda mewakili rakyat Malaysia Ah, jawablah sendirilah kan Kalau 250 orang saja yang mewakili rakyat Malaysia Kononnya tak suka Anwar Ibrahim Kononnya nak supaya Anwar Ibrahim letak jawatan Minta maaf, minta ampunlah Tiada membawa apa-apa makna Paling-paling mungkin anda disiasat dan disumbat pula dipenjara Nah, kan merugikan Saudara-saudara sekalian Saya betul-betul tak setuju dengan Himpunan 250 orang ini Kerana ianya tidak membawa apa-apa makna Nak dapatkan sesuatu Jauh sekali Kalau nak menuntut sesuatu Kan lebih baik 250 orang ini Tulis surat, tulis memorandum Hantar kepada Perdana Menteri Itu lebih elok Ini buat himpunan Himpunan itu bukan membuatkan negara kita lebih baik Negara kita akan lebih Dilihat oleh media barat Media luar Media antarabangsa Mereka akan catat laporan itu Dan apa terjadi dengan negara kita Hilanglah Mengganggulah kestabilan ekonomi dan politik khususnya Dan ini akan boleh menyebabkan Kurangnya pelaburan di Malaysia Karena mereka terlihat Perkara yang tidak elok berlaku di Malaysia Jadi Lebih baik Janganlah buat ini Kalau sampai seribu Oke lah Kalau seribu Dua puluh ribu Seratus ribu orang Tanda tangan Petisyen kah Apakah Itu kan bagus jugalah Bolehlah difikirkan logiknya Kalau sekadar Dua ratus lima puluh orang Tak payahlah Lebih baik anda pergi Atur perlawanan bola sepak Antara anda kan itu lagi baik Bikin malu sajalah Dua ratus lima puluh orang yang berhimpun ini Tapi diharap nanti Janganlah pula ada media Daripada pembangkang Konon lapor Dua ratus lima puluh ribu Dua ribu lima ratus Apalah Ini FMT yang lapor Hanya dua ratus lima puluh orang Penunjuk perasaan Berpakaian hitam Menyertai Perhimpunan Rakyat Lawan Anwar Hari ini Ha Dua ratus lima puluh orang sajalah Yang mewakili diri mereka Berhimpun Dan kita pun tak tahulah Daripada dua ratus lima puluh orang Yang berhimpun ini Berapakah yang betul-betul faham Berapakah yang betul-betul Mengerti perjuangan Perhimpunan ini Jangan-jangan Ianya Hanya Lebih kurang Tiga puluh empat puluh orang saja Yang betul-betul memahami perjuangan ini Yang lain Ikut-ikutan Dan Janganlah sampai pula Ada yang diupah pula Untuk menambahkan keramaian Jangan pula Ada pula yang diupah Untuk mengikuti Acara himpunan itu Semata-mata Untuk mau dapat Kelihatan ramai Membayar pula orang Supaya ikut Harap-harap itu Tidak berlakulah kan Tapi Kalau berlaku Kesian juga Suka laulah Mereka dibayar Sekian duit Dan ditangkap pula Aduh ruginya Jadi nasihat kita Janganlah ikut Himpunan-himpunan bodoh Seperti ini Yang boleh menyebabkan Ketidakstabilan ekonomi Dan politik Di Malaysia Mereka yang berhimpun Di luar Kediaman rasmi Perdana Menteri ini Menyeru Kononnya Mahu Anwar Ibrahim Letakkan jawatan Saya fikir 250 orang inilah Yang patut Letak jawatan Surulah Orang yang Menyokong anda itu Letak jawatan Bukan Anwar Ibrahim Semalam penganjur Perhimpunan ini Yaitu Aidil Yunus berkata Mereka akan membuat 8 tuntutan Termasuk menyeru Kenaikan harga petrol Arun 95 Arun 95 dihentikan Menangani Kekurangan beras tempatan Dan menangani Isu-isu berkaitan Wabak COVID-19 Eh Apa pula Tentang isu Wabak COVID-19 ini Dan bila Masa pula Kenaikan harga Petrol Arun 95 ini Pula berlaku Sekarang kan Minyak Arun 95 Masih lagi Kekal Dan Tentang beras tempatan Sekarang ini Sudah stabil lah Bosku Dulu Masa perikatan nasional Memerintah Cuba tanya Apa jadi Dengan beras tempatan Dengan telur Minyak masak Dan sebagainya Tapi Tidak pula Himpunan Masa tu kan Itulah Mentaliti Mentaliti Himpunan Katanya lagi Mereka juga Menyeru kerajaan Menangani Kenaikan kos Secara hidup Melindungi Kakitangan Penjawat Penjagaan Kesehatan Awam Memastikan Upah Yang Adil Menegakkan Kebebasan Bersuara Dan Memelihara Kedaulatan Ekonomi Semua ini Sudah Anwar Ibrahim Melakukan Tapi Dia mengambil Masa Anwar Ibrahim Belum sampai Pun Dua tahun Memerintah Anda Menuntut Sesuatu Itu Tak adil Langsung Terut kelihatan Dalam kalangan Peserta Adalah Ahli Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz Dan Badrul Hisham Syarin Serta Peguam Rafiq Rashid Ali Antara Penunjuk Perasaan Menggayakan Lambang Tembikai Atau Memakai Kefiyah Sebagai Tanda Solidarity Dengan Rakyat Palestine Sebelum ini Polis Berkata Perhimpunan Itu Tidak Mengikut Undang-Undang Kerana Gagal Mendapat Kebenaran Pemilik Tanah Perbadanan Putrajaya Seperti Terkandung Dalam Akta Perhimpunan Aman Haa Saya Tidak Setuju Langsung Dengan Himpunan Ini Apapun Tahnialah Sebab Gagal Membuat Himpunan Ini Hanya 250 Orang Yang Menyertai Tanta 250 Orang Ini Itulah Yang Saya Kata Tadi Berapa Orang Yang Faham Dan Berapa Yang Tak Faham Jangan-jangan Ada Pula Yang Diupah Sekian Dulu Malaysia Kita Punya Kita Sama-sama Cintai Malaysia Bye Salam Sejahtera Hari Ini Sekali Lagi Tindakan Kerajaan Memberikan Subsidi Menemui Jalan Yang Terbaik Dan Terbukti Memberikan Hasil Yang Baik Untuk Negara Tidak Seperti Yang Diwar-warkan Oleh Pembangkang Saudara-saudara Sekalian Apapun Yang Dilakukan Di Dalam Dunia Ini Perlu Masa Ianya Tidak Memberikan Kesan Serta Merta Dan Untuk Menjadikannya Sempurna Mengambil Masa Apalagi Dengan Berkaitan Subsidi Bersasar Memang Diakui Ada Beberapa Perkara Yang Perlu Diperbaiki Tetapi Ianya Akan Diteruskan Hari ini Pembekal Ayam Segar Legah Budi Madani 200 Ringgit Bantu Bantu Mengurangkan Beban Seorang Pembekal Ayam Segar Di Puncak Alam Mengakui Bantuan Budi Madani 200 Ringgit Yang Diberikan Kerajaan Sedikit Sebanyak Membantu Operasi Perniagaannya Walau Ramai Mengatakan Jumlah Tidak Mencukupi Namun Saiful Ahmad Memahami Bantuan Itu Diberikan Bukan Untuk Menampung Kesemua Kos Bahan Api Namun Bagi Menampung Tambahan Bayaran Selepas Penyasaran Subsidi Diesel Dilakukan Kata Beliau Memanglah Ada Orang Kata 200 Ringgit Itu Sikit Tetapi Saya Faham Ia Beri Atau Ia Diberi Untuk Menampung Tambahan Bayaran Apabila Diesel Naik Katanya Lagi Ia Bukan Bermaksud Untuk Bayar Semua Kos Tetapi Ramai Mungkin Salah Anggap Kata Peniaga Berusia 55 Tahun Itu Memetik Utusan Malaysia Selain Budi Madani Kerajaan Turut Mengurangkan Beban Dengan Meneruskan Bantuan Subsidi Kepada Kenderaan Pengangkutan Awam Darat Serta Pengangkutan Barangan Menerusi Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi Sementara Itu Presiden Persatuan Pekebun Sayur Cameron Highlands Chai Kok Lim Berkata Sehingga Kini Kira-kira 200 Daripada 800 Ahlinya Telah Menikmati Bantuan Wang Tunai 200 Ringgit Itu Ada Ada Permohonannya Ditolak Kerana Tidak Menepati Syarat Namun Kata Kok Lim Pihaknya Telah Menyampaikan Permasalahan Itu Kepada Timbalan Menteri Kewangan Lim Huyi Baru 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 Ini Ada Ahli Kami Masih Menunggu Kelulusan Namun Ada Juga Ditolak Kerana Tidak Cukup Syarat Kerana Jualan Melebihi 300 Ribu Ringgit Seperti Disyaratkan Kami Telah Minta Syarat Dilang Ulonggarkan Untuk Syarikat Catat Jualan Lebih 1 Juta Ringgit Perkara Ini Telah Dimaklumkan Kepada Timbalan Menteri Kewangan Lim Huy Dalam Lawatannya Baru-baru Ini Kami Mengharapkan Keterbukaan Kerajaan Untuk Mendengar Rayuan Kami Bagi Memperbaiki Dasar Berkaitan Katanya Subsidi Disel Tidak Pernah Ditarik Dimansuh Maupun Dinaikkan Sebaliknya Kerajaan Melaksanakan Penyasaran Dengan Memastikan Golongan Benar-benar Layak Sahaja Dapat Menggunakan Subsidi Kerajaan Bagi Individu Menggunakan Kenderaan Berdisel Sebagai Kenderaan Persendirian Kerajaan Menjanjikan Bantuan Tunai 200 Ringgit Setiap Bulan Kepada Yang Layak Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Share Video Ini Kita Jumpa Lagi Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Bye Bye Salam Jutra Terima kasih Kana Bersama Dengan Saya Di Nazilin Unity Channel Ini Berita Terkini Yang Kita Terima Yang Amat Menggembirakan Seluruh Rakyat Malaysia Di Saat Pentadbiran Kerajaan Perpaduan Madani Dikecam Hebat Kononnya Gagal Di Dalam Mentadbir Negara Hari Ini Kita Dapat Berita Yang Paling Baik Apabila Kerajaan Telah Mengumumkan Berita Baik Tiada Kenaikan Tarif Elektrik Di Semenanjung Kerajaan Mengumumkan Tiada Kenaikan Tarif Elektrik Kepada Semua Pengguna Elektrik Di Semenanjung Malaysia Bermula 1 Julai Hingga 31 Disember Ini Kementerian Peralihan Tenaga Dan Transformasi Air Memaklumkan Melalui Keputusan Itu Pengguna Domestik Perlu Dilindungi Melalui Pelaksanaan Subsidi Elektrik Secara Bersasar Secara Keseluruhannya Jumlah Subsidi Elektrik Secara Bersasar Bagi Tempoh Tersebut Akan Dibiayai Kerajaan Sebanyak 2.192 Bilion Ringgit Malaysia Selain Itu Pengguna Komersil Dan Sebanyak 1 Sen Per Kilowat Jam Bagi Tempo Yang Sama Kerajaan Juga Bersetuju Menurunkan Secajak Sebanyak 1 Sen Kilowat Per Jam Kepada Kategori Lampu Jalan Tarif G Dan G1 Di Bawah Seliaan Pihak-pihak Berkuasa Tempatan Melalui Keputusan Ini Kerajaan Komited Untuk Memastikan Kesejahteraan Rakyat Terus Terjamin Dengan Memastikan Pengguna Domestik Terus Dilindungi Melalui Pelaksanaan Subsidi Eletrik Secara Bersasar Katanya Dalam Satu Kenyataan Hari Ini Ribet 2 Sen Per Kilowat Jam Dikekalkan Bagi 6.9 Juta Pengguna Domestik Dibawah 600 Kilowat Per Jam Tiada Perubahan Kepada 1.3 Juta Pengguna Dibawah 1.500 Kilowat Per Jam Dan Ribet 10 Sen Per Kilowat Jam Untuk 85 Ribu Pengguna Melalui 1.000 Melebihi 1.500 Kilowat Perjam Dalam Pada Itu Kerajaan Berharap Agar Penurunan Kadar Secaj ICPT Dapat Terus Mengekalkan Kestabilan Harga Barangan Di Pasaran Di Samping Menyokong Usaha Kerajaan Untuk Menggalakkan Pelaburan Di Malaysia Memandangkan Peluang Pekerjaan Kepada Rakyat Dan Merancakkan Ekonomi Negara Kementerian Percaya Bahawa Pelaksanaan Subsidi Elektrik Secara Bersasar Merupakan Pendekatan Yang Terbaik Pada Masa Ini Supaya Dapat Mengurangkan Komitmen Subsidi Kerajaan Peruntukan Tersebut Sebaliknya Akan Disalurkan Dalam Pelbagai Bentuk Bantuan Lain Kepada Rakyat Serta Membolehkan Kerajaan Terus Menambah Baik Infrastruktur Awam Penjagaan Kesihatan Dan Menyokong Sektor Pendidikan Negara Jelasnya Lagi Selain Itu Kerajaan Terus Kekal Komited Untuk Memastikan Kebajikan Golongan Berpendapatan Rendah Terpelihara Melalui Program Rebet Elektrik RM40 Untuk Pengguna Elektrik Dalam Ketegeri Miskin Tegar Yang Berdaftar Dan Disahkan Dalam Sistem Ikasi Di Seluruh Malaysia Pada Tahun 2024 Dengan Peruntukan Sebanyak RM55 Juta Malaysia Pengguna Yang layak Boleh membuat Simakan Status Kelayakan Masing-masing Dilaman Sesawang Sekian Luluh Untuk Kali Ini Jangan Lupa Ikuti Terus Ulasan Di Channel Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Bawai Salam Sejahtera Ini Analisis Terkini Berkait Dengan PRK Sungai Bakap Yang Anda Harus Dengar Dan Share Kepada Ramai Orang Dijangkakan Pertumbungan Kali Ini Akan Dimenangi Oleh Pakatan Harapan PH PRK Sungai Bakap UMNO Usaha Yakinkan Ahli Bersatu Pula Mahu Bersihkan Diri Ketika UMNO Menggunakan Sepenuhnya Pilihan Raya PRK Sungai Bakap Untuk Memberikan Penjelasan Kenapa Mereka Menyertai Kerajaan Perpaduan Bersatu Pula Menjadikan PRK Ini Untuk Mengatakan Mereka Tidak Gagal Ketika Memerintah Negara Sebelum Ini Tapi Pada Waktu Itu Ramai Kata Memang Sah Perikatan Nasional Bersatu Gagal Dalam Memerintah Negara Sehingga Ramai Rakyat Benar-benar Mengibarkan Bendera Putih Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Waji Disuki Ketika Memberikan Ceramahnya Malam Tadi Di Tasik Junjong Memberikan Penjelasan Panjang Lebar Kenapa UMNO Menyertai Kerajaan Perpaduan Menyertai Kerajaan Perpaduan Bukan Satu Hal Yang Mudah Bagi UMNO Kita Kena Bekerjasama Dengan Musuh Tegar Kita Sebelum Ini Iaitu DAP Namun Setelah Diberikan Titah Oleh Tuanku Agong Dan Demi Kepentingan Negara Kita Menyertai Kerajaan Perpaduan Selepas Tiada Parti Mempunyai Majoriti Cukup Untuk Membentuk Kerajaan Kata Ashraf Dalam Ceramanya Kerusi Dari PAS Yang Mewakili Perikatan Nasional PN Itu Sebab Itu Pemimpin UMNO Nampaknya Mengambil Pendekatan Yang Jelas Jika Jika Mereka Berjaya Meyakinkan Ahli UMNO Bahawa Tindakan Yang Diambil Oleh Pemimpin Mereka Tan Sri Ahmad Zahid Amidi Ketika Itu Betul Ketika Menyertai Kerajaan Perpaduan Maka Ahli UMNO Akan Menyokong Mereka Kemenangan Calon PH Dalam PRK Ini Juga Akan Memberikan Manfaat Besar Kepada Zahid Dalam Menentukan Apakah Kepimpinan Beliau Sih Releven Untuk UMNO Ketika Sesetengah Pihak Dalam Parti Itu Mempertikaikan Beliau Golongan Yang Mendakwa Diri Mereka Sebagai UMNO Asal Ini Berusaha Meyakinkan Ahli UMNO Bahawa Halat Tujuh Parti Mereka Sekarang Tidak Betul Dan Untuk Memperbetulnya Zahid Perlu Ditukar Golongan Ini Pula Menamakan UMNO Pimpinan Zahid Sekarang Sebagai UMDAP Untuk Merendahkan Parti Gergasi Itu Di Kalangan Ahli Meleka Ia Bertujuan Untuk Mengatakan UMNO Sekarang Adalah UMNO DAP Pada PRN Pulau Pinang Ogos Tahun Lalu Nur Zamri Yang Juga Yang Dipertua Pas Nibung Tebal Menewaskan Calon Pakatan Harapan Nur Hidayah Cehros Dengan Majoriti 1563 Undi Ketika UMNO Berjuang Untuk Mengembalikan Semula Ahlinya Kepada Parti Itu Yang Sudah Mula Menampakkan Kejayaannya Selepas Calon Kerajaan Perpaduan Menang Di Kuala Kubu Baru Bersatu Pula Cuba Untuk Berkata Mereka Tidak Gagal Ketika Tan Sri Muhyiddin Mad Yassin Jadi Perdana Menteri Dahulu Ia Perlu Dibuat Untuk Menolak Label Kerajaan Gagal Yang Ditampalkan Kepada Image Kerajaan Muhyiddin Dahulu Usaha Ini Terpaksa Dibuat Dengan Lebih Baik Lagi Selepas Kerajaan Muhyiddin Dahulu Terpalit Dengan Pemangai Skandal Jana Wibawa Yang Benar-benar Telah Merusakkan Nama Baik Parti Itu Apabila Dana Kerajaan Digunakan Untuk Parti Dan Dana Untuk Bumi Putra Diberikan Kepada Pihak Lain Bahkan Sekarang Sehingga Sekarang Muhyiddin Gagal Membawa Balik Menantunya Yang Lari Keluar Negara Selepas Didakwat Terlibat Dalam Pelbagai Kesalahan Rasuah Ketika Bapak Mentuanya Menjadi Perdana Menteri Apa Yang Berlaku Kepada Bersatu Sudah Tentu Menyebabkan Ramai Pemimpin Dan Akar Umbi Pas Marah Kerana Ia Telah Merusakkan Nama Baik Pas Yang Selama Ini Sangat Berbangga Kononnya Mereka Parti Yang Bersih Namun Beban Bersatu Sedikit Sebanyak Berjaya Di Tepis Selepas Anak Menteri Besar Perlis Yang Juga Menantu Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awang Didakwa Atas Kesalahan Salah Laku Saya Saya Dipahamkan Menteri Besar Perlis Juga Mempunyai Kes Untuk Dijawab Di Mahkamah Ekoran Kes Ini Ketika Berusyap Di Kepala Gajah Jumaat Semalam Muhyiddin Bersungguh Sungguh Berusaha Bersungguh Sungguh Untuk Meyakinkan Penyokong Bahawa Beliau Dan Pemimpin PN Telah Melakukan Perkara Yang Betul Semasa Memerintah Negara Sebelum Ini Saya Telah Ditakitirkan Untuk Menjadi Perdana Menteri Ketika Covid-19 Melanda Negara Masa Jadi Perdana Menteri Selama 17 Bulan Kita Telah Berjaya Menyelesaikan Isu Covid Walaupun Ribuan Rakyat Kita Meninggal Kata Muhyiddin Dalam Majlis Itu Padahal Semua Orang Tahu Kerajaan Muhyiddin Telah Terlibat Dengan Skandal Besar Jana Wibawa Yang Melibatkan Puluhan Juta Wang Negara Dan Parti Itu Didakwa Mengambil Wang Negara Untuk Partinya Kerajaan Beliau Juga Telah Dilabel Sebagai Kerajaan Gagal Oleh Natizen Pemerusi Perikatan Nasional PN Selangor Retusri Muhammad Azmin Ali Turut Mengambil Kesempatan Untuk Turun Ke Sungai Bakap Semalam Selepas Kesipuan Kerana Gagal Di Kuala Kubu Baharu Padahal Nama Beliau Tidak Adapun Di Dalam Poster Program Yang Diedarkan Azmin Menyerang Bekas Mentornya Datu Sri Anwar Ibrahim Dengan Mendakwa Kalau Perdana Menteri Yang Dilahirkan Di Sungai Bakap Gagal Menyelesaikan Masalah Infrastruktur Asas Di Sini Apa Yang Kita Boleh Harapkan Dari Beliau Azmin Mendakwa Penduduk Sungai Bakap Berhadapan Dengan Masalah Bekalan Air Bersih Ketika Kerajaan Pulau Pinang Terpaksa Mencari Sumber Air Yang Lain Di Perak Selepas Kerajaan Negeri Kedah Pimpinan PAS Membuat Onar Dengan Isu Bekalan Air Sebahagian Di Kuala Kubu Baharu Sebagaimana Peranan Kerajaan Negeri Pulau Pinang Yang Dipimpin Oleh DAP Amat Besar Dalam PRK Ini Jika Kerajaan Negeri Menjalankan Tugas Sebagaimana Kerajaan Negeri Selangor Berperanan Di KKB Cikgu Johari Akan Diumumkan Sebagai Wakil Rakyat Yang Baru Pada 6 Julai Nanti Dan Sudah Tentu Jika Ia Berlaku Pasukan Zaidah Media Akan Seteguh Batu Dalam UMNO Dan Barisan Nasional Manakala Pencabar Beliau Hanya Mampu Membegigit Jari Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Bye Bye